semua ya silahkan ditanyakan anda bertanya masalah kulkas rusak masalah mesin rusak tanyakan gratis di sini ya saya akan setel jam dulu teman-teman ya saya akan setel jam dulu 14.34 14.34 silahkan teman-teman di respon apakah suara dan gambar saya terdengar dengan jelas atau putus silahkan di respon ya silahkan di respon teman-teman apakah suara dan gambar saya terdengar dengan jelas ataupun putus Oke hari ini saya bagi kalian mau teman-teman ya Bagaimana caranya mengatasi kulkas satu pintu yang bocor parah ini ya Oke 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 yang pertama gini teman-teman yang bocornya di sini teman-teman nih nih bocor di sini nih ya apa yang dilakukan kalau ketemu kasus kulkas yang bocornya di sini yang pertama kalian lakukan Oke pertama kalian lakukan adalah anda buka kompresornya teman-teman ini wajib anda lakukan oke wajib anda lakukan kenapa karena nanti kita akan lakukan hal tersebut nanti teman-teman apa yang akan saya lakukan ya pertama kita lepas dulu ini ya kita lepas dulu untuk jalur pipa ini ya teman-teman kita lepas untuk jalur pipa ini ya apa kita namanya pipa hisap Oke kita bisa dilepas kemudian pipa presenya juga dilepas ya kita presenya juga lepas Hai silahkan dibatikan buat teman-teman tolong bantu bagikan berapa orangnya 4545 bagian teman-teman tolong bantu bagikan ke teman-teman lain ya waktu mereka mengalami kasus rupa bisa bertanya gratis disini ya saya akan bantu bimbing anda secara gratis ya Anda punya masalah kubah susah Anda punya masalah masyarakat tanyakan gratis disini saya akan bantu bimbing anda secara sederhana ya secara sederhana mudah dipraktekkan sendiri jadi anda balik sendiri ya ilmunya gratis dari saya anda praktek sendiri itulah ilmu yang bisa saya share buat teman-teman semua saya nggak bisa ngasih anda uang tapi insya Allah saya bisa ngasih anda tidak ilmu ya oke Hai tangan-tangan ini kita potong ini udah saya potongnya ya ini udah saya potong teman-teman kemudian kita keluarin kompresornya kita keluarin kompresornya Oke silahkan teman-teman yang bertanya habis ini saya akan berikan pertanyaan tanya-tanya sama teman-teman ya kalau anda punya kasus bukan susah kalau anda punya kasus mesin susah silahkan ditanyakan disini oke tanyakan disini gratis saya akan bantu bimbing anda secara gratis oke kita pulang-pulang dulu mesinnya selanjutnya perhatikan ini teman-teman karena bocornya dibawah makanya saya harus balik oke saya harus balik lokasi kita nggak mungkin ya kita nggak mungkin ngelas kayak gini teman-teman oke nggak mungkin kita ngelas kayak gini nggak bakal nempel oke nggak bakal nempel harus gimana harus kita balik kulkasnya kita balik oke kulkasnya akan kita balik posisinya kaki di kepala kepala di kaki oke buat temen-temen yang masih baru mungkin ini adalah hal baru buat anda ya buat temen-temen yang masih baru di dunia kulkas mungkin ini adalah hal baru buat anda bisa saya balik nih teman-temen ya ini kakinya sini Bang ini kakinya di atas kepalanya di bawah kaki di kepala kepala di kaki oke saya akan berikan ilmu yang sama sama teman-sama tapi oke oke silahkan bantu bagikan oke silahkan bantu bagikan bagikan dan berikan kepada anda buat temen-temen yang mau bertanya ada bertanya masalah bukan susah anda bertanya masalah apa situ itu usah saya akan dirapis disini saya akan bantu bikin anda secara ini yang bocoran temen-temen ya kita panasin habis itu kita sikat oke kita panasin habis itu kita sikat berapa langsung aja 5 4 tolong temen-temen bantu bagikan ya tolong bantu bagikan dan berikan love anda buat temen-temen yang mau bertanya silahkan oke saya bantu anda secara gratis ya saya bantu bikin anda secara gratis saya berikan ilmu yang mana ya ini adalah cara bagaimana kalau kita ketemu dengan kasus kulkas satu pintu yang bocornya parah ya bocornya aneh bocornya dari bawah ya bocornya dari bawah apa yang harus lakukan ini caranya temen-temen ya sangat-sangat mudah sangat simpel ya sangat mudah sangat simpel caranya seperti ini diperhatikan kita cukup sikat-sikat seperti ini kita cukup sikat-sikat seperti ini ini alat yang kedua ini alat terbaru namanya alupatinum buat nambel epak ya jadi kalau epak bocor kita bisa menambahnya dengan menggunakan alupatinum ini alupatinum nih oke alat ini yang sangat-sangat penting kalau anda ketemu kasus kulkas bukan susah bukas bocor ya anda gunakanlah alupatinum oke habis itu kita las seperti ini caranya temen-temen ya sangat-sangat mudah oke sangat mudah dan saya yakin anda seorang pemula pun anda bisa mempraktekannya langsung ya anda bisa praktek langsung ilmunya gratis dari saya gratis anda tolong tinggal anda tinggal bantu share aja ya tinggal bantu share aja ke temen-temen anda ya share 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 agar semakin banyak lagi orang-orang yang bisa saya bantu ya oke anginnya aja oke kita panasin ya panasin dulu kita hajar oke set oke temen-temen kelihatan ya sudah ketutup rapi oke sudah ketutup rapi sangat-sangat mudah ini alupatinum ya kalau temen-temen mau yang bingung ya sekarang udah muncul alupatinum palsu ya karena ya tapi alupatin alupatinumnya saya beli di alupat alupatinum asli ya alupatinum asli jangan jarang kalau jarang saya oke berhasil tapi saya berikan ilmu ini sama temen-temen secara kaki oke seperti ini ya mulut kasih udah bisa balik nih kaki di kepala kekali kaki karena kita normalin lagi oke kita normalin lagi nah seperti ini ya kalau seluruh kabel aja kalau seluruh kabel aja nah oke berapa nolak jal 8-1 lalu kalau kalau temen-temen lain agak semakin banyak lagi orang-orang yang bisa belajar disini ya agak semakin banyak lagi orang-orang yang bingung disini katanya gak jauh kalau kabel di Mereka berikan di mesin secara gratis sama teman-teman semua ya Kita pasang lagi mesinnya ya Tadi mesinnya saya lepas Kalau mesinnya gak dilepas, nanti dia bocor Nanti bahaya, kalau mesinnya gak dilepas Selanjutnya kita sambung ini teman-teman, dipapres Dipapresnya kita sambung ya Dipapres kita sambung Buat teman-teman yang bertanya silahkan Satu orang saya berikan kesempatan 100 pernah yang gratis Saya bagi-bagi ilmu sama anda hari ini ya Saya bagi-bagi ilmu sama anda hari ini Saya bagi-bagi ilmu sama anda hari ini Anda yang punya kasus mesin susah, tanyakan gratis disini Atau anda seorang teknisi Anda udah ngisi preon, tapi gak dingin-dingin Anda bisa tanyakan disini gratis Gratis anda tanyakan disini Oke, sangat-sangat berperhatikan Sangat-sangat mudah Sangat-sangat bisa diperhatikan Oke, yang penting apa? Yang penting anda ikuti 100% apa yang saya kerjakan Anda ikuti 100% apa yang saya kerjakan Anda nanti akan bisa Tapi kalau anda pakai cara sendiri itu hak anda ya Kalau anda pakai cara sendiri itu hak anda teman-teman ya Ini tembaga Ini tembaga kita ketembaga ya Tembaga kita ketembaga gimana mas nanti? Kalau tembaga kita ketembaga anda gak usah pakai borak Anda cukup pakai perang aja Anda cukup pakai perang aja Kita sambung dulu ya Kita sambung dulu teman-teman Sangat-sangat mudah, perhatikan Oke Seperti ini caranya ya Oke Silahkan teman-teman bantu bagikan ya Tolong bantu bagikan Dan berikan love-love anda Kalau anda rasa tayangan ini membantu anda ya Saya akan selalu bagikan ilmu saya kepada teman-teman semua Setiap hari Setiap hari kalau saya sempat saya bagikan Ya Di atas jam 13 dan di atas jam 20 Seperti ini saya bagi-bagi ilmu gratis dengan anda nih Saya bongkar semuanya ya Saya bongkar semuanya Agar anda yang masih pemula Atau anda mungkin yang punya kulkas ya Anda bingung kayak gini cara ngerjainya Ya sangat-sangat mudah Yang penting anda mau mempraktekan 100% yang saya praktekan Ya Saya pandu anda praktekan Nanti anda jadi paham Ya sangat-sangat mudah Oke Sudah kepasang ya Habis itu kita tes dulu Untuk kenangannya Kita tes dulu untuk kenangannya Kalau anda masalah seperti ini Yang harus anda lakukan adalah pipa sebelum filter ya Pipa sebelum filter anda cek Anginnya keluar enggak Anda colokin Kemudian anda cek Anginnya keluar enggak Kalau anginnya enggak keluar Berarti anda ngelas disininya mampet teman-teman ya Anda ngelas disininya mampet Tapi kalau udah keluar Berarti enggak mampet ya Berarti enggak mampet ya Berarti enggak mampet ya 96 96 tolong batu-bagikan teman-teman Ya Tolong batu-bagikan ke teman-teman lain Mati Mati Selamat tinggal lagi Orang-orang yang bisa belajar sama kita ya Mati langsung Oke Harusnya ini hidup Ada masalah teman-teman ya Sebentar Saya cek dulu masalahnya di mana Oke Harusnya ini hidup nih Tolong batu-bagikan teman-teman Tolong batu-bagikan ya Dan semakin banyak lagi Orang-orang yang bisa belajar bersama kita ya Semakin banyak lagi Orang bisa belajar bersama kita Saya berikan ilmunya sama anda secara gratis Oke Secara gratis Buat teman-teman semua Oke Kita cek dulu Ini ada ya Ini ada teman-teman Pegangannya ada di sini Tolong batu-bagikan Kalau anda saat tayangan ini bermanfaat Bantu-bagikan Ada semakin banyak lagi orang-orang yang belajar bersama kita ya Saya akan berikan ilmunya secara gratis Oke Secara gratis Anda dapatkan ilmunya gratis dari saya ya Anda tolong cuma belikan lopan ada doang Oke Keluar ya Oke keluar teman-teman ya Keluar ya Berarti lasan yang saya las tadi aman Oke Lasan yang saya las tadi aman Selanjutnya kita pasang filter Oke Kita pasang filternya teman-teman ya Kita pasang filter ini namanya filter Filter ini masih baru ya Filter ini masih baru Saya pasang seperti semula ya Saya pasang seperti semula filter ini ke kompresornya Oke Silahkan buat teman-teman tolong bantu-bagikan Kalau yang mau bertanya silahkan Satu orang saya berikan kesempatan 100 pertanyaan gratis ya Anda bertanya masalah kulkas rusak Anda bertanya masalah masih biji rusak Tanyakan gratis di sini ya Saya bantu bimbing Anda Oke Saya bantu pandu Anda Biar Anda paham ya Apa yang saya kerjakan Abis itu kita las ya teman-teman ya Lipa filternya ya Filternya kita las Ini sangat mudah teman-teman ya Sangat-sangat mudah Oke Anda pasti bisa taktik Saya bisa mengerjakan Kurang lebih saya akan kerjakan Dalam waktu 30 menit Oke 30 menit Oke Jadi kalau Anda misi preon Tidak dingin-dingin Anda misi Kerja ikutan Tidak menolak Anda perlu lihat ilmu ini Oke Anda perlu lihat ilmu ini Bagaimana caranya Andretatum Oke Bagaimana caranya Andretatum Bisa mengerjakan ini Bagaimana caranya Silahkan dicontek Silahkan dicontek 100% gratis Untuk Anda Ya Buat teman-teman Mungkin Anda bingung Mungkin saya mengerjakan live ini Tujuan saya mengadakan live Tujuan saya mengadakan live ini Adalah membantu Anda semua Yang mengalami kasut puas susat Yang mengalami kasut puas susat Saya bantu Anda Bimbing Anda secara seterhana Mudah dipantekkan mandiri Jadi Anda pantek mandiri ya Ilmunya gratis dari saya Anda pantek mandiri Itulah tujuan saya mengadakan live ini Ya Saya gak bisa ngasih Anda uang Tapi insya Allah Saya bisa ngasih Anda ilmu Karena itulah yang saya punya ya Nah itulah yang saya punya teman-teman Saya bisanya ngasih Anda ilmu Oke Berapa nonton, Jal? 117 117 Tolong bantu bagikan teman-teman Ya Tolong bantu bagikan Dan berikan luar Anda Ya Semakin banyak lagi Orang-orang di luar sana yang terbantu ya Yang terbantu dengan adanya live streaming ini Saya bantu semuanya ya Walaupun Anda seorang perempuan pun saya bantu Oke Walaupun Anda seorang perempuan pun saya bantu Karena Solusi-solusi yang saya berikan itu mudah dicerna Ya Mudah dicerna Dan mudah dipahami Anda pasti paham Oke Kapilernya nyaman ya Kapilernya nyaman Ini kita potong dulu Harus nyaman teman-teman ya Kalau nggak aman Anda harus ganti kapilernya Oke Oke Selanjutnya ini Ini ilmu lagi buat teman-teman nih Bagaimana caranya menyambung kapilernya ini Oke Ini kapilernya kayak gini teman-teman ya Bagaimana caranya Anda harus menggunakan Apa Anda gunakan ilmu ini ya Ini namanya kapilernya dengan ukuran 0,80 Dicatat ya Ini kapilernya ukurannya adalah 0,80 Saya gunakan ini untuk menyambung kapilernya ya Kalau ketemu kasus Kulkas kurang beku padahal mesinnya normal Nggak ada yang bocor Tambahkan kapilernya ukuran 0,26 Sepanjang 50 cm Sepanjang 50 cm Kalau Anda ketemu kasus kapilernya ya Kulkas yang kurang beku Anda pakai ilmu ini Yaitu dengan menambahkan kapilernya Ukuran 0,26 ya 0,26 sepanjang 50 cm Sangat-sangat mudah ya Sangat mudah Ini caranya kayak gini nih Saya berikan ilmunya sama Anda Secara gambla Biar Anda paham ya Walaupun Anda seorang pemula pun Anda pelajari ya pelan-pelan Oke Seperti ini cara nyambungnya ya Ibaratnya kayak sok sambung paralon Ya Kayak sok sambung paralon Oke Tersambung ya Tinggal titik yang kedua Sangat mudah teman-teman ya Oke Sangat mudah Dan Anda bisa Anda bisa praktek sendiri Anda bisa pakai sendiri Ilmunya gratis dari saya Oke Silahkan dibagikan Ya Kalau Anda saat ini berapa Silahkan dibagikan Dan tanyakan Masalah Anda apa Mas Andre Mesin cucu saya bocor Mas Andre Mesin cucu saya Tidak muter pengeringnya Oke Tanyakan gratis disini Ya Tanyakan gratis disini Saya akan bantu bimbing Anda Secara sederhana Mudah dipraktekkan sendiri Walaupun apa Walaupun Anda seorang perempuan pun Ya Walaupun Anda seorang perempuan pun Anda pasti paham Karena Kalimat apa yang saya sampaikan itu Kalimat Apa namanya Mudah dipahami ya Kalimat sederhana Mudah dipahami Jadi Anda pasti paham Ya Kita potong dulu ya Intinya Kapilir ini gak beres nih Nah Dia kalau mangap sedikit gak bisa nih Nah oke Masukkan teman-teman ya Oke Sudah masuk Seperti ini Sudah masukkan dulu Nah Jadilah kapilir ini tersambung ya Ini caranya Kalau mau nyambung kapilir ya Sangat-sangat mudah Jadi rapi Dan hasilnya maksimal Jangan menggunakan pipa di jepit Kalau bisa ya Kalau bisa jangan menggunakan pipa di jepit Kebanyakan teman-teman pipa di jepit Ya Anda mau nambahin kapilir Kemudian kapilirnya dipotong dari pangkal Ya Kapilirnya dipotong dari pangkal Ini caranya ya Gak perlu dipotong dari pangkal Seperti ini Sangat-sangat mudah Oke Selanjutnya gimana Selanjutnya kita lihat disini teman-teman Ya Kita lihat disini Apakah anginnya keluar dari sini Kalau anginnya keluar disini Berarti Sirkulasi gak ada yang mampet ya Tapi kalau anginnya gak keluar dari sini Berarti ada yang mampet Kita colokin Oke Disini Keluar Disini juga keluar Ini kita pampat dulu ya Kita pampat dulu sebentar Oke Disini keluar Oke Keluar ya teman-teman ya Disini sudah keluar Perhatikan Oke Sangat-sangat mudah Oke Sangat-sangat mudah Seperti itu caranya teman-teman ya Seperti itu caranya Oke Selanjutnya kita tinggal melakukan proses pengisian preo Oke Secepat itu Oke Secepat itu teman-teman Kalau saya ngasih ilmu Langsung aja ya Langsung aja Gak usah Yang lambat-lambat Biar anda paham Biar anda cepat nalar ya Ilmunya sambil praktek Nah seperti ini Sambil praktek nih Jadi anda cepat Nalar ya Kalau gak pakai praktek Nanti udah bingung Berapa orang penjel 251 Tolong teman-teman Bantu bagikan ya 251 tolong bantu bagikan Habis itu kesambungin teman-teman ya Lihat gak nih Kita sambung ini ya Jalur yang dari evap Jalur yang dari evap Kita sambung Oke Jalur yang dari evap Kita sambung Kita sambung dulu Teman-teman ya Kita sambung dulu Jalur yang dari evap Seperti ini Sangat mudah Nah kayak gini ya Oke Sip Kita sambung dulu Kita sambung dulu Seperti ini Nah oke Oke Dia akan nyatu Ini kita lepas dulu teman-teman ya Biar ada sirkulasi dia Ini kita lepas dulu Jalur untuk isi preonnya Kita lepas dulu Biar ada sirkulasi ya Biar ada sirkulasi Takutnya dia mampet Biar ada nafas Biar ada sirkulasi ya Nah seperti ini ya Sangat-sangat mudah Sangat mudah Dan saya yakin Ada pasang Dengan apa yang saya praktekan Oke Ini sangat mudah ya Buat teman-teman Seorang pemula pun Anda sudah paham Anda ya Saya yakin Anda sudah paham Ya Karena materi Atau ilmu yang saya sampaikan Sangat segera Di sana Oke Seperti ini ya Tau teman-teman Ya Tidak ada yang perlu dipusingin Oke Tidak ada yang perlu dipusingin Yang dipusingin adalah Anda tidak mau belajar Anda tidak mau belajar Anda tidak mau praktek Itu yang paling pusing Tapi kalau Anda sudah melihat channel ini Atau halaman Facebook Anda Tantum Anda sudah paham Anda sudah paham Kita pasang lagi ya Anda sudah paham Apa yang harus Anda lakukan Tinggal praktek-praktek aja Oke Tinggal praktek-praktek aja Anda juga bisa Nah bentar Ini kayaknya kurang aman nih Bentar Ini kayaknya kurang aman nih Kita las dulu sini ya Biar sambang aman Oke Ini kita las dulu Biar tambah aman Lihatnya ya bang ya Nggak ngelasnya ya Lihatnya Buat teman-teman Tolong bantu bagikan Ya Bagikan dan berikan Apa Anda Kalau Anda rasa tayangan ini Membantu Anda semua Tolong bantu bagikan Buat teman-teman Yang bertanya juga silahkan ya Satu orang saya berikan Kesempatan 100 bertanya gratis Oke Anda bertanya Masalah kulkas rusak Anda bertanya Masalah kulkas rusak Anda tanyakan disini gratis Oke Nah saya kasih gratis Saya akan bantu Bimbing Anda secara Segerana Ya Secara segerana Mudang Anda praktek Kita tangkap di sini ya Ya Anda balik sendiri Anda nggak perlu panggil saya Oke Anda balik sendiri Anda nggak perlu panggil saya Gratis untuk Anda ya Bagi saya Kita tinggal panggung Ya Kita tinggal panggung Ini cara saya panggung ya Ini adalah cara saya makgung Buat teman-teman yang Bingung ya Bagaimana cara makgungnya Versian retatum Ini cara saya makgung Oke Ini cara saya memakgung Kita coakin dulu ya Perhatikan selang ini Selang yang lurus Selang yang lurus sama analiser Oke Selang yang lurus sama analiser Itu larinya ke sistem Ya Selang yang lurus sama analiser Itu larinya ke sistem Selang yang lurus sama meteran Ini meteran nih Puteran ya puteran Selang yang lurus sama puteran Sama keran Itu Anda maksudnya ke preon Oke Ke preon Anda Oke ya Sangat mudah Kita colokin dulu Sekarang kita colokin teman-teman Oke disini keluar ya Disini keluar Nih kalau teman-teman Mau ini Mau lihat Nanti dikira saya colok lagi ya Perhatikan Pak ya Perhatikan Pak Nah keluar tuh Anginnya keluar Oke Kita tunggu sampai anginnya habis ya Kita tunggu sampai anginnya habis Kemudian kita isi 20 PSI Ingat-ingat Kita isi 20 PSI ya Sangat-sangat mudah Saya siapkan metil dulu Metil ya Metil Kita siapkan metil dulu mana aja Yang udah di belak tadi mana Jal Metil yang udah di belak Kepalanya mana tadi Kita siapkan metil dulu Kita siapkan metil Nah Seperti ini ya Selanjutnya adalah Nah ini udah setengah jam Selanjutnya adalah Ini teman-teman ya Nanti kalau ini udah habis Nanti kita masukkan metil Berapa orang Tuan Jal 300, 22 300, 22 Tolong bantu bagikan teman-teman ya Tolong bantu bagikan dan berikan lo pandang Kita isi 20 PSI ya 20 Satu Dua Tiga Empat Kita kunci di 20 Nah seperti ini ya Kita tutup Set Nah Biarkan dia anginnya habis ya Supaya apa? Supaya sistem ini terisi preon semua ya Supaya sistem ini terisi preon semua Nggak ada lagi angin Yang nggak ada lagi angin palsu Yang ada hanyalah preon Oke Yang ada hanyalah preon Sangat-sangat mudah Ya Sangat mudah dan saya yakin ada pasang dengan apa yang saya sampaikan ya Buat teman-teman yang kepengen Apa? Ini namanya nih bang Sorry bang Ini nih Ini original ya Ini original yang sering dipakai oleh Andretatum Nah teman-teman yang mau beli-beli ini Teman-teman bisa japri Bisa japri Bisa masuk ke WhatsApp Andretatum Nanti teman-teman dapatkan Ini yang sering sekali saya pakai Dan hasilnya worth it Hasilnya sangat-sangat bagus Namanya alup latinum Jadi Anda kalau ngelas eva bocor Jangan pakai lem hijau Pakai ini Namanya alup latinum Tapi alup latinum sekarang Ada yang ori Ada yang kawe Ini udah habis ya Ini sudah hampir habis Selanjutnya kita siapkan metil seperempak botol Anda siapkan metil seperempak botol Nah seperti ini Oke Ini metil seperempak botol Jangan banyak-banyak ya Jangan banyak-banyak metil seperempak botol Kelihatan teman-teman ya Ada air Kelihatan gak bang Kelihatan ya Ada air ya Kita cabut Cabut colokannya Nah dia akan tersedot Dia akan tersedot teman-teman Oke akan tersedot Nah seperti ini Oke Dia akan tersedot Sebenarnya ilmu ini ada di kelas online ya Tapi teman-teman saya kasih gratis buat anda Oke Nah seperti ini ya Oke sedot Sedot semuanya ya Habis itu kita segel Ini kita segel nih Nah Satu Dua Tiga Nah kita segel Oke Ini kita segel teman-teman ya Ini kita segel Kita las langsung Oke kita las langsung Biar dia gak lari-lari anginya Sangat-sangat mudah Oke Sangat mudah Anda gak perlu lama-lama ya Anda habis ini langsung pulang Ya Langsung pulang Anda bisa ngerjain hal lain Kalau anda sebagai tuan servis Ya Ini sangat-sangat mudah Kerjaan yang paling mudah itu kulkas sebenarnya ya Kerjaan yang paling mudah itu kulkas Dia gak perlu naik-naik tangga Gak perlu apa namanya itu Ya Gak perlu ngangkat-ngangkat koktor Ya Seperti ini Tapi pilihan tangan anda Oke Oke Sangat-sangat mudah Nah Seperti ini Oke Kalau bisa sampai ada tentesan air Kalau bisa sampai Kalau bisa sampai ada tentesan air seperti ini ya Baru anda bisa Lakukan proses selanjutnya Ini udah seperti ini ya Sudah seperti ini ya Habis itu apa Habis itu kita rapikan dulu Ini rapikan dulu teman-teman Ya Silahkan teman-teman Bantu bagikan ya Tolong bantu bagikan Dan berikan love anda Agar semakin banyak lagi Orang-orang di luar sana Yang pengen belajar ya Tentang ilmu kulkas rusak Mesin cuci rusak Bisa bertanya disini Gratis ya Saya bimbing anda secara gratis Nah seperti ini ya Nah seperti ini Oke seperti ini ya Pastikan Kapilernya Gini Nah seperti ini teman-teman Oke biar rapi Oke Seperti ini ya Kita rapikan dulu Buat teman-teman yang beratnya silahkan Satu orang saya berikan kesempatan 100 pertanyaan gratis Nah Sini ya Usahakan kapilir Di posisi paling bawah Seperti ini Kelihatan bang ya Usahakan kapilir Di posisi di bawah Pipanya di atas Nah seperti ini caranya Usahakan kapilirnya di bawah Kapilir di bawah Pipa dorongnya di atas Seperti ini Jangan kebalik ya Kalau kebalik Nanti prosesnya kurang sempurna Itu pengalaman saya ya Nah seperti ini Minimal rata Minimal rata Jangan posisi ininya di bawah Selanjutnya kita tinggal Colokin kulkasnya Kita kasih tangan per Biar teman-teman paham Nanti dikiranya saya Oke kita kasih tangan per Nah Kelihatan angkanya 0,00 teman-teman ya Kelihatan ya 0,00 kita colokin Colok Nah tuh 0,07 ya Kita isi berapa 15 PSI Nah 1 2 3 4 5 Oke Oke kita kasih pul Nggak apa-apa Nggak masalah ya 6 7 Oke 8 9 Kita isi 15 PSI Masih di 0 ya Masih di 0 Terus kita buka Kita buka Biarin Kita buka Biarin Hampir sudah mendekati 0,7 Oke 0,7 ya Hampir 0,7 Oke seperti ini Nah Kita tutup Sampai 15 PSI aja 15 PSI kita lepas Kita sudahi proses pengisian Kalau udah 15 PSI Nah Ini masih 10 Masih 10 ya Masih 10 Tambahin lagi 15 PSI kita akhiri 15 PSI kita akhiri Tolong teman-teman Bantu bagikan Dan berikan lobo anda ya Kalau ada satayangan ini Membantu anda Tolong bagikan ya Terima kasih yang udah Kembali lagi live ini Saya doakan anda Semakin banyak lagi ilmunya Semakin banyak lagi Rezekinya Oke Nah seperti ini ya 15 PSI 15 PSI Habis 15 PSI Kita sudahi Nah 15 Oke Habis itu gimana bang Ini Kita lepas ini ya teman-teman Kita lepas Oke lepas Tutup ininya Oke kita tutup ininya Kita tutup Ya kita akan cari seperti ini Oke Dan proses pengisian preon Sudah selesai Selamat menikmati